Keluarga jenasa pasien dalam pengawasan atau PDP mengamuk di alaman rumah sakit pancaran Kasimanado pada selasa siang. Mereka histeris saat mengetahui pihak rumah sakit akan memperlakukan pemakaman sesuai protab COVID-19 karena bersatus PDP. Namun keluarga menolak pemakaman protab COVID-19 karena menganggap penyebab kematian jenasa adalah karena penyakit lain. Aparat kepolisian diterjunkan ke lokasi kejadian untuk melakukan pengamanan mengantisipasi terjadinya amuk masa. Setelah dilakukan pendekatan secara persuasif, pihak keluarga akhirnya bersedia untuk mengikuti protab COVID-19. Namun pihak keluarga menolak pengambilan sampel untuk uji swab terhadap jenasa wanita berusia 54 tahun ini. Sakit apa dong sakit? Ya gula, diabetes. Diabetes. Sudah diambil sampel? Ini terkait COVID-19? Tidak ya? Ini yang disesatkan keluarga ya bahwa dia tidak terkait COVID-19. Jadi awalnya dari rumah sakit mau penangani selai protab COVID-19 dia. Kayaknya katanya mau disuruh COVID-19, tapi keluarga tidak mau. Jenasa pasien PDP ini sempat disembayangkan di halaman rumah sakit sebelum kemudian dibawa ke Desa Lenguan, Kabupaten Minahasa untuk dimekamkan. Yongkelonda, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.